Intro Yo aku ini... Belom Gita Lo ya aku ini... Rasane... Opo yo? Opo? Senengane gini... Kamu tuh kan anak-anakku yo? Bisa diri dulu gak? Oh iya 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 Harusnya gambar kesini dulu ya ma Maaf ya... Salah 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 iya Itu mau ngagetin mereka Mau ngagetin aja Mau ngagetin mereka Ternyata ready Ternyata ready mereka Udah capek-capek dan dan gini gitu gak surprise lagi Iya Oke baiklah Mbak Nung Iya Kita balik lagi flashback ke jaman sirimulat dulu Jaman sirimulat Iya kita tau lah Mbak Nung ini pemain sirimulat yang... Dari jaman ke jaman selalu ada Iya gak sih? Selalu everlasting lah Mbak Nung dulu perannya banyakan jadi asisten rumah tangga atau jadi majikan mbak? Asisten rumah tangga? Karena memang di sirimulat itu Peran utama yang di... Yang peran-peran utama itu ya ART Oh justru ART nya lah ART Karena buka layar itu udah ART Kalau sekarang kayak monolog Kalau sekarang senap komedi ya senap Kalau dulu tuh monolog Monolog tuh bisa sampai 25 menit sampai 30 menit gitu Nah ART tuh kan menerima tamu yang membawa masalah ganti-gantian Ini tamu A bawa masalah begini Terus masuk lagi ada tamu lagi bawa masalah Jadi memang harus bisa Biasa kalau majikan itu Mbak Juju ya Mbak Juju Mbak Juju Berat dong Ini frontliner bro Harus gitu Dan mereka kan punya karakter masing-masing Tapi pasti pada penasaran dong Kenapa sih Mbak Menunung? Kenapa? Gak usah diliatin pak Mbak Menunung gak sabar pengen reka adegan Eh entar dulu eh Masuk sana dulu Gak usah gangguin Lanjur bocor Oke baiklah pasti pada penasaran kan gimana ceritanya Waktu Mbak Menunung jadi ART di sirimulat Demikianlah acara kita malam hari Reka adegan itu temen kita udah dicemong-cemongin Ini nih jangan capek cuma sepotong doang lagi Oke 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 Inilah reka adegan Waktu Mbak Menunung jadi ART di sketsa sirimulat kita Silahkan Aku ya punya anak wak Koyong ini tau Aku ini hidup dia sendiri Aku capek kerja dari pagi sampai malam Kadang disini kadang di Alalala Ayah Kok aku tuh pengen Loh kakiku mana? Lah Tadi dimana kaki kamu? Tadi aku pas duduk disini ada Ya sekarang Terus pas duduk kok iya Gila Kok ilang ya? Kamu ini kok Lah tadi gimana kakinya emang Tadi berdiri disini? Lah ini ada Ada Nah pas duduk kok ilang Lah ilang Waduh Sebenernya ada disini Oh iya 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 Aku ya capek aku sendirian punya anak kayak gini loh Aku juga butuh pendamping kali Kalau misalnya aku gak ada pendamping Aku gimana tau iki Kalau misalnya aku merasa kayak gini Hehehe Lah kamu loh Gambarnya cuma sampe sini Oh iya 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 Gak usah sampe keluar keluar mau apain kamu loh Kamu tuh anakku loh Aku mau minta izin Hah mas aku anakmu loh Lah memang iya loh gimana Lah jangan sih pok mundur Kalau kakit mundur Nah aku tuh pengen Abis Ada ini Ada Oh iya kembali ya Kembali Oh iya Aku ini pengen juga loh Punya pendamping bisa ngurusin kamu loh Kamu bandel banget Kemarin kamu abis bakar-bakar rumah warga itu stres saya loh Gak sengada Wah Ayo dong Tapi aku pengen punya ibu loh Kamu pengen punya ibu Iya Aku bosen loh Aku pengen kayak temen-temenku Bisa nyanyi bunda gitu loh Aku pengen punya ibu Aku capek Soalnya Daddy tuh gak ngerti loh Kalau misalkan aku dibeliin kado tuh ngaco Apa emang Loh kemarin aku minta boneka superhero Dibeliinnya boneka gak jelas gitu loh Apa aku beliin apa Ini Aku beliin apa Apa aku beliin apa Aku kan sabar dulu Cangkemmu itu loh Cangkemmu itu loh Bisa diem loh Aku minta dibeliin boneka superhero Superhero sih Superhero tapi kok gak bikini juga Lah ini mesti salah ini Ini mesti salah ini Mesti salah ya mesti salah ya Mesti salah ya Bapak itu loh gimana Sapa ini Ini Sapa Ini Sapa Ya ini kan ART loh Halo Halo pak Iya loh kamu kan udah lama kerja sama aku Toh Kenapa baru masuk jam segini Aku masuk sih aku udah lama kerja sama bapak Bapak sukanya kodak-kodain aku Lah kamu ini loh Bisa aja Bisa aja Bang itu loh Gimana Apa Aos 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 Nung Apa tuh Kita ini Bentar pak Sulaku mana sulaku Aos Waduh ilang ini ilang Waduh ilang ini ilang Waduh ini ilang Waduh ini ilang ini Perlebihan loh Perlebihan loh Iya Perlebihan loh Nung Apa tuh Iki loh aku kan udah lama kerja Amah aku mah karo kowe aku mah Ah daddy permisi daddy Mau ke Basoka ini Aku ini pengen sebenernya kayak aku biar ada ibu dari si Wahyu Diki Cah Yadi Cah Yadi Jadi ee Gimana ya Cah Yadi Ini bukan Cah Yadi Cah Iki Cah Iki Cah Iki Eh bukan Cah Iki Mi Apa Cahedan Cahedan Iki aku 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 bukan Cahedan Aku Cahkangkung Lemes sampe handi Kamu sukanya bercanda loh Kamu sukanya bercanda loh Kamu sukanya bercanda loh Kamu sukanya bercanda loh Aku Mbak Aku mau Iki Kamu Kamu jadi ibu Kamu mau jadi ibu dari dia nggak Kamu mau menikah sama aku nggak Emah Ibu 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 Kenapa Karena aku tuh sebenernya sudah punya calon Loh Waladala Calonku itu lebih laki daripada kamu Lebih gaga Gaga Lebih berani Lebih kaya Wah Ini loh Pie Wah gak beres ini Gak beres ini Gak beres ini Gak beres ini Ini permasalahan ini Makalahmu itu loh Bentar lagi mau dateng Mau dateng Wah kacau ini Siapa 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 yang paling berani Aku gak takut sama calonmu Pokoknya kalo calonmu dateng Nanti aku sebagai anak akan menghalang Halo sepada Aku tidak akan peduli Pokoknya ibu harus nikah sama bapakku ya Loh Loh Belum dibuka pintunya Loh Woh Rollinjur Eh Pintu begini mozok begini Rollinjur Tire 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 Saapa ini Loh Halo mas Ini calonku Ini calonku Kamu yang kok bisa disini Nunu Gak bisa Nunu Nunu Kok bisa disini Nunu Ini loh calonku Aku tadi bilang calonku Ini Lebih maco lebih laki Pie Ini Dedi Boleh simpen gak ya Ini ada airnya loh Aku tenteng kayak begini aja Iya taro aja Loh ini calonmu ini Loh Hehehe Enak aja loh Gak tani berke Bayang sini Loh 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 Tangan Tadi ada Aku paling benci Seperti ini Setiap ketemu Mesti hilang tangan Tadinya ada lah Gimana tadi Apa Hehehe Kenapa rivalsya terkuat Kenapa Mau minum korstak tapi masa Hehehe Seneng 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 Kita bertiga Mantan nabi semua Nu Gak aja Nunggu Gak pernah Gak pernah Itu... Gak, apa-apa? Gak, apa-apa? Sumpah! Gak, jangan, jangan. Lu berdua-dua. Bukan. Besok lu di tangan. Eh, jangan. Gak, apa-apa? Gak, apa-apa? Sekali-kali ikut. Gak mau! Framing ini. Susah. Udah ngelawak-ngelawak aja. Ini... Aa... Dini. Dini. Eh! Kamu siapa? Eh, eh. Kamu jangan... Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Jangan digabut. Aa. Aa, b, b, c, c. Maksudnya? Tanganmu mana? Tanganmu mana? Coba-coba aja gila. Eh, eh. Kamu gimana? Kamu takut? Saya takut. Kenapa? Kenapa? Apa sih? Hah? Lu emangnya siapa gue? Iya, eh. Kebalik nih. Nih, ngacu banget nih. Yang nyamar ini. Yang nyamar ini. Yang nyamar dia. Yang nyamar-nyamar. Aku yang nyamar aja ke dia. Hei. Eh, ayo ke taman lawang yuk. Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Apa? Hei. Apa? Anggar. Inggar. 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 Siapa? Inggar. Inggar. Hei. Eh, Pak. Ini line loh, Pak. Oke. Ini pesan buat semua anak-anak muda. Sekarang di sini juga ya. Bahwa? Bahwa memang zaman dulu itu memang pengaruhi di masa sekarang. Apa yang kita lakukan? Hei. Dusa. Desta. 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 Emang desa. Emang desa. Ini contoh yang salah anak-anak muda. Mengenai. Sudah bersama kita di sini ada Mas Tessy dan juga masih ada Mbak Nunung. Ya, keren banget. Hei. Lu Tendalawang Indonesia. Sri Mula. Doi. Mas Tessy apa kabarnya? Halo. Di sini. Di sini. Di sini Mas. Di sini Mas. Oh God. Kepat kabar baik. Udah kena. Udah kena. Kebanyakan dulu. Lu sih. Ngomong-ngomong weh. Luar dia duluan tadi bilang gue Napi. Oke. Mas Tessy. Aku sekarang udah gak pake sabu. Allah. Udah gak pake sabu. Biarin lap gak apa-apa. Aku sekarang jadi bandar. Sampai lagi. Bandar apa? Kalau terpasang kita komersi lagi. Hei. Bandar bakso. Aduh. Aduh. Mas Tessy. Mas Tessy. Dulu kan perannya kan selalu jadi cewek kan. Itu sih yang ngasih peran siapa Mas Tessy? Sri Mulat itu dulu kalau gak punya karakter masing-masing. Gak bakalan makan. Gak bakalan bisa di Sri Mulat. Tapi jujur aja gue ngidolain banget Mas Tessy waktu jaman Sri Mulat. Bener. Sebelum ketangkep ya. Aku tuh kepen banget. Gak usahmu. Gak usahmu. Gak kesono. Mas Tessy. Tapi kan awalnya gak gemulai gitu katanya. Eh aku negeri sini apa sini sih? Iya sini dulu. Ya bisa bekerja dari berbagai macam apa. Harga aku mahal tau gak? Iya, iya, iya. Berapa emang Mas Tessy? Oh loh. Cokot. Cokot. Ini gigit. Umurnya ini 90 loh. Gigitnya masih kuat banget. Eca, kamu pernah tau gak dengan masa-masa Sri Mulat ini? Pernah ngikutin gak? Enggak. Enggak tapi ganggu. Tapi papa, papa mama pasti ya. Gak usah mas. Eca jangan terjebak. Iya, hati-hati Eca. Nih. Belum pernah kasih gigitan komodo ya kan-mas. Tapi berarti Mami Nunung, Mas Tessy kalau misalnya kita gak ada karakter gak akan muncul. Berarti nyari sendiri dong secara karakter gitu ya? Oh bukan diarahin sama sutradara aku. Oh. Tanya doang. Tapi Mas Tessy, aku denger-dengar katanya awalnya gak gemulai. Emang iya? Dulu jadi kabul. Mas Tessy, mam. Boleh gak usah ngangkang begitu gak duduknya? Nyender gitu. Nah. Gitu lah. Tuan orang-orang. Dulu kalau main sama Mas Tessy gimana? Menyenangkan ya? Enggak ih. Geli. Geli. Gigit. Nyubit. Gilani-gilani. Tapi kangen sama aku. Ya kalau kangen pasti lah orang kita. Orang aku ganteng. Bareng-bareng gede di Sri Mulat. Oke. Diki mau ditanyain gak ada buat mereka berdua nih? Tadi pertanyaanku udah ditanya semua sama dia. Anak sendiri. Anak sendiri. Anak sendiri. Mas Tessy, sudah berapa lama di Sri Mulat? Kayak wartawan ya. Iya, iya. Kan emang mau tanya-tanya. Tunggung. 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 Aku mau nanya. Kan Sri Mulat kayak wayang gitu kan? Bukan. Kau wayang. Ya kan. Penuh Pak. Pak, kuis penuh. Ini udah penuh tempat duduknya sih yang kosong. Ini udah ada yang kosong. Tolong later dimatein. Ya kan. Ya kan. Ya kan. Ben aku mau nanya. Katanya kalau misalnya disana tuh. Kalau orang cantik gak boleh lucu ya? Di Sri Mulat bukan orang cantik. Cewek tidak boleh lucu. Oh. Cewek tidak boleh lucu. Nah terutama cantik memang gak boleh lucu. Kenapa nih? Terutama yang cantik. Kenapa nih alasannya? Ya Pak Tego gak suka aja. Kalau cewek lucu itu kok kayaknya tapu banget gitu ya. Buat Pak Tego loh ya. Memang ada sih. Ada satu dua disana yang boleh lucu. Itu dulu ada Bu Sofia. Ya. Sama Bu Ismiyati ya. Almarhum semua. Itu almarhumah semua. Itu karena memang posturnya sudah lucu. Ya. Jadi ya boleh lucu. Tapi kalau lainnya gak boleh sama sekali. Yang mudah-mudahan gak boleh lucu. Kalau kita lucu gitu. Moh bisa. Dilempar dari dalem. Mas Tesi lihat sekarang perkembangan komedi Indonesia. Sekarang kayak misalnya ya. Bintang-bintang baru. Rigen, Boris, Diki, Jegel itu gimana? Mereka anak-anak hebat buat saya loh ya. Pasti. Karena saya kan. Mau gak mau ya biar sedikit-sedikit. Saya masih terlibat dengan mereka-mereka ya gitu. Mereka orang-anak hebat. Justru kita belajar sama mereka-mereka. Nah sekarang gantian kita yang belajar kan. Lawakan mereka sama kita kan udah lain ya. Meskipun kadang-kadang mereka membawakan lawakan-lawakan kita dulu ya. Di rumah itu kita pasti bangga ya mas ya. Iya pasti. Dan mereka juga gak melecehkan lawakan-lawakan kita gitu. Mereka pakai dengan lucu. Pembedaan yang jelas. Kalau pelawak-pelawak sekarang itu terutama ya soal pendidikan ya. Mereka-mereka itu kebanyakan dari kuliah-kuliah kan. Kan sekarang apa yang lagi viral? Berita-berita apa gitu mereka jadikan. Kalau mereka kan otodidak. Iya mereka tuh update. Masa sih kepikiran tarik benang gak sih? Gak ada dong. Gak usah weh. Kita flashback sedikit. Kita mengenang foto-foto Mas Tessy dan Mbak Nunung waktu di Srimulat ya. Kayak apa ini dia. Nah kita lihat. Wah ini tahun berapa nih? Mbak Nunung. Mbak Nunung itu. Mbak Nunung itu. Itu sama Mas Gepeng awalnya. Mas Gepeng. Iya 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 iya. Itu berarti lagi kerokan tuh. Mas Tessy sama. Itu sama Mas Tessy sama. Om Kadir. Om Kadir itu satu. Om itu Om Kadir ya. Om Kadir itu satu. Kalau yang bertumis siapa? Mbak Nunung. Pak Narimo. Itu Narimo tengah Gepeng. Morina. Narimo. Morina. Itu tahun berapa ya? Aduh tahun berapa lupa. Yang jelas aku masih gadis sih. Hah? Iyalah aku udah pernah jadi gadis loh Mas. Pernah jadi gadis? Cukup-cukup ini life-life ya. Ini waktu sama Pak Harto nih. Oh ini grup lengkap ya semuanya. Ya Srimulat itu memang dulu kesayangannya Cendana. Nggak kasih tau ya. Zaman kita dipanggil sama almarin Pak Harto. Saya Mbak Nunung Tarsan berbuat ya. Kita dipanggil di kabel. Di rumahnya. Di rumahnya. Di rumah Tunggu. Temenin makan. Di rumah Tunggu dulu. Dia mau Nuri Giyok. Nuri Giyok. Nuri Giyok. Batu jijik. Nggak. Di sana kan ada itu loh. Iya kan biasan. Oh biasan-biasan gitu kan. Tapi dari Giyok semua. Kan biasan kan dapet souvenir-souvenir dari Pak Harto. Jadi. Nung. Petil daunnya satu bisa nggak ya. Di CCTV loh. Di CCTV. Itu. Pikirannya ngerf. Itu Giyok. Yang namanya Giyok. Itu temannya Presiden. Pasti. Asli. Asli lah. Aku pokoknya. Nonong. Mas jangan-jangan. Nanti ada si. Banu Nung. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada. Itu kadang air radiator. Gini. Jadi. Iya. Lihat. Sangat itu. Sambal itu sambal. Itu sambal. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada CCTV. Itu padang air radiator nih. Eh kamu tadi mau pulang emang udah tanda tangan. Udah dibayar. Akhirnya gak ada di poteng akhirnya. Gak kena. Gak taunya itu batangnya tuh dari baja. Buat ini aja udah ada tuh jahat tuh. Tapi bener ini. Oke tapi ini kan durasi juga sudah habis. Ya tapi ya mul juga kita juga makasih juga sama pelok-pelok senior. Ya betul. Banyak kasih pelajaran sama kita-kita. Dan terima kasih juga sebenernya buat PADESTA nih. PADESTA juga salah satu komedian senior juga. Dia memang pelawak sebenernya. Pelawak senior. Dia ngapain aja lucu. Kalau kita mau mencapai selawak. Selamat apa? PADESTA. Karena PADESTA trending satu. Terima kasih juga buat teman-teman dari Umpad.